Pendekar lengan buntung jilid 12. Wajah BWEHWA semakin pucat karena banyak darah yang dari lukanya. Akan tetapi dengan bibir memucat ia masih juga tersenyum. Su Heng, jangan harap kau dapat mengganggu seujung rambut pun kepada Tiang Le. Kalau kau membunuh dia, langkahilah dahulu mayatku. BWEHWA membentak. Pucat wajah Kongen. Tiang Le menjadi bingung. Sumuai, kau minggirlah, lukarnu. Koko, aku akan melindungimu sampai aku mati, tak seorang pun bolehan mengganggumu. Tangan begitu BWEHWA, aku masih sanggup menandingi Kongen bantah Tiang Le. Koko, kau mundurlah jangan kau bikin cemas hati pei-pei, dia amat mencintaimu Koko. Biar aku hadapi Kongen. Kata-kata BWEHWA disambut oleh ketawa keras Kongen, haa, 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 BWEHWA moai, kau sudah tergila-gila sama Tiang Le, kau hendak membelanya? Baik mari kita lanjutkan pertandingan kita, siapa di antara kita yang unggul, haa, 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 Kongen, kau menghinaku bangsat hari ini kau harus mampus di tanganku saking marahnya, BWEHWA bagaikan harimau luka dia menubruk maju, pedangnya menyambar membabat leher Kongen. Akan tapi sambil tertawa keras Kongen dengan mudah mengelak dan tangan. Kirinya mendorong tubuh BWEHWA. Segera BWEHWA miringkan tubuhnya dan balas. Menyerang dengan pedangnya. Kongen terus tertawa. Menghindari tusukan pedang BWEHWA. Suara ketawanya seperti orang hendak menangis, air matanya bercucuran selagi dia tertawa. Kasihan sekali pemuda ini. Sesungguhnya biarpun Kongen berwatak kasar dan berangasan, akan tetapi mendengar perkataan BWEHWA yang amat menusuk-nusuk hatinya tadi, membuat ia melampiaskan kekecewaan hatinya itu dengan Tertawa. Akan tetapi, ia tak menyadari bahwa perbuatannya itu diluar dari sadarnya. Ia terus tertawa-tawa, sementara hatinya menangis. BWEHWA yang merasa ditertawai oleh Kongen menjadi panas dan pedangnya berkelebat mengirim serangan bertubi-tubi. Hanya Tiang Lei yang dapat menyelami perasaan itu Suhengnya lah tahu sekali, betapa kecewa hati Suhengnya, karena dengan terang-terangan BWEHWA menyatakan cintanya kepadanya, melindunginya, malah bersedia mati untuknya. Ah, BWEHWA, mengapa kau mencintaiku? Mengapa? Mengapa kau tidak membalas kasih sayang It Suheng? Pikiran Tiang Lei kalut sekali. Cemas melihat Kongen masih tertawa-tawa seperti orang gila. Sementara BWEHWA semakin bernafsu untuk merobohkan Kongen. Pada saat itu-itu, entah dari mana datangnya, terdengar bentakan keras dan sesosok tubuh berkelebat menyambar tubuh Kongen dan BWEHWA yang tengah bertempur. Terdengar suara pedang beradu dan beberapa detik kemudian, Kongen dan BWEHWA mencelat mundur. Keduanya memandang ke arah tubuh yang sudah berlumuran darah, seorang gadis berkerudung hitam telah menggeletak di tanah sambil memegangi dadanya yang rupanya terkena tusukan pedang BWEHWA dan Kongen. Suci, Suheng, Mi, mengapa kalian bertempur? Aduh. Ti, Tiang Lei, Koko, Oh. Sian HWA. Tiang Lei dan Kongen berseru hampir berbareng, memburu ke arah gadis kerudung hitam itu. Dengan gerakan cepat tangan kiri Tiang Lei membuka kerudung hitam si gadis. Kau, kau, kau Sian HWA. Tiang Lei dan Kongen terperanjat melihat sebuah wajah yang hitam gesang seperti pantat kuali. Wajah itu penuh dilumuri air metu yang berjatuhan bertitik-titik. Wajah itu memang wajah Sian HWA. Koko, Oh, Aku, Aamengapa, Su, Ci dan Suheng bertempur, aduh Sian HWA menekan dadanya yang berlumuran oleh darah. Pandangannya menatap saja ke arah Tiang Lei, Kongen dan BWEHWA. Tak tahan lagi BWEHWA melihat keadaan Sian HWA seperti ini, ia maju menubruk dan menangis, Sian HWA, kau, 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 ampuni, aku, aku telah membunuhmu. Sian HWA, Suci, kau, jangan bertempur ia, lagi Su, Suheng jangan kau membenci Suci, ah, ah. Sian HWA Moai, aku bersalah kepadamu, kau, ampuni aku, aku berdosa kepadamu. HWA Moai kau bunuhlah aku, kau bunuhlah aku, kau bunuhlah aku Konging menangis, merenggut-renggut rambut kepalanya. Ia merasa menyesal bukan main, pedangnya ini telah menusuk dada Sian HWA. Aku harus mampus, aku harus mampus. Suheng, kau gila, diamlah, Suheng, kasihan Sian HWA, Tiang Lei berkata membentak Kongen. Sementara Cie Lei yang sudah dibebaskan dari potokan Tiang Lei memandang Sian HWA dengan air matu yang bercucuran. Sian HWA Moai. Cie Lei memanggil. Sian HWA menoleh kepada GLE. Wajah si gadis yang bermuka hitam itu semakin pucat. Cie Lei Su, Suheng. Cie Lei berjongkok. Mengelus kening hitam Sian HWA. Setitik air matu Cie Lei berjatuhan di atas kepala si gadis. Sumoai mengapa kau jadi begini, mengapa Sumoai? Sian HWA menggelengkan kepala. Sementara napasnya semakin lemah. Mukaku, terkena pukulan Jing Tok Chiang, Ah Su, Suheng. Tiang Lei, a-a-aduh. Sumoai, kau hendak mengatakan apa katakanlah pandangan matu, Tiang Lei basah, dia mengusap pipi Sian HWA. Sian HWA mengangkat tangan Tiang Lei yang mengusap dan ditekankan ke arah dada yang terluka. Sian HWA. Kok o-o-o, i-i-i-i-i-i-i-i-i-aduh-u-u. Bawalah surat, ini li, kasih Hang Siang, Kaisar. Dengan gerakan yang amat lemah Sian HWA mengeluarkan sepucuk surat bersampul kuning lah memandang Tiang Lei, lama, lama sekali gadis itu menatap wajah Tiang Lei. Akhirnya tak kuat lagi ia menahan penderitaan yang menusuk-nusuk tengah merenggut nyawanya. Pada pandangan yang terakhir, dengan gerakan yang amat lemah tangan Sian HWA mengangkat tangan Tiang Lei, menciumnya dan tangan itu terkulai bersamaan dengan perginya arwah Sian HWA ke alam lain. Sian HWA. HWA mo'ai. HWA mo'ai. Tiang Lei menjerit dan menubruk Sian HWA sambil menangis. Tubuh Sian HWA diguncang-guncang oleh pemuda itu. Sian HWA, mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa, ahaha, Sian HWA. Mengapa kau tidak berbicara banyak kepadaku? Mengapa, mengapa? Tiang Lei mengelus pundak Suhengnya. Suheng, sudahlah. Sian HWA sudah pergi, lihat Suheng dan kalian sumuai danit Suheng. Sian HWA di akhir ayatnya memberikan surat ini. Ia berjiwa patriot, ia pahlawan bangsa. Surat ini adalah surat pengkhianatan Jenderal Bong kepada pemerintah, surat perjanjian kepada tentara Mongol untuk menghancurkan negara Song. Surat ini, menentukan mati hidupnya rakyat Tiongkok. Entah dari mana Sian HWA mendapatkan surat ini. Tiang Lei, aku telah dibutakan oleh nafsu, kau maafkanlah aku yang hampir saja hendak membunuhmu, benar. Sian HWA adalah satu-satunya murid mendiang Suhu yang telah mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara. Tiang Lei kau teruskanlah surat itu kepada Hang Sian, biar aku akan mencari musuh-musuh Suhu dan mari kita berlomba siapa paling dulu yang berhasil membasmi musuh-musuh mendiang Suhu. Kong Nen berkata dengan suara keras. Ia memandang ke arah jenazah Sian HWA. Mari kita makamkan Sian HWA, tanpa menanti saudara-saudaranya yang lain. Kong Nen segera menggerakkan pedangnya dan menggali tanah, dibantu oleh Tiang Lei dan Geli. Sedangkan P.I.P.I. melepaskan jubah baju luarnya dan menutupi kepala Sian HWA. Demikianlah dengan amat sederhana sekali, selesailah sudah penguburan jenazah Sian HWA. Tiang Lei, Kong Nen, Cial Lei, B.I.HWA dan P.I.P.I. memberi penghormatan yang terakhir kepada Sian HWA. Untuk tanda pada kuburan Sian HWA, Cial Lei meletakkan batu gunung di depan gundukan tanah itu dan menulisnya dengan guratan tangannya. Disinilah tempat yang abadi dan tenteram bagi sumoailim Sian HWA. Tiga orang laki-laki dengan gerakan kaki seakan-akan terbang berloncatan di antara batu-batu gunung yang besar dan terjal. Yang seorang adalah Hoklosu yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka hitam. Orang kedua dan ketiga adalah seorang jenderal tinggi tegap yang telah kita kenal sebagai Bong Goanswe, jenderal Bong, atau lebih tepatnya kita katakan ia itulah Bong-Bong Sian Jin, seorang pertapa sesat yang menuju jalan Hektu, jalan hitam, sedangkan yang seorang lagi adalah seorang tokoh Kong Tong Pei yang bernama Leng Ek Chu. Bayangan ketiga orang laki-laki itu disusul kemudian berkelebatnya bayangan lain yang amat gesit dan lincah mengurung lembah Taiheng San. Dibarengi kemudian munculnya banyak perwira kerajaan Mongol dan Song yang berbaris dengan amat rapinya menaiki puncak Taiheng San bagai semut yang hendak. Menuju ke sarang. Sebuah anak panah berapi menyambar ke atas. Diiringi oleh sorak-sorak perwira kerajaan yang telah mengangkat senjata menyambut perwira-perwira Mongol dan tak lama kemudian terdengar suara senjata beradu, suasana perang dinyatakan oleh tiupan trompet dari kanan dan kiri puncak. Perwira Song melawan dengan sengit dan berbagai senjata berkelebat menyambut lawan-lawan dari kanan dan kiri yang berpakaian seperti perwira Mongol. Hebat sekali pertempuran ini, tubuh-tubuh manusia menggeletak dari pihak Song dan Mongol, lebih-lebih lagi ketika munculnya barisan pengemis baju kembang yang menyerbu bangsanya sendiri dengan amat ganas dan keji, sehingga barisan Song menjadi kacau dan mulai bergerak mundur. Sepasukan perwira Mongol merapat lagi dan terus mendesak perwira Song dengan hebat dan bersemangat, apalagi setelah munculnya pengemis-pengemis baju kembang yang lihai dan sakti. Sebentar saja perwira Song telah banyak yang mandi darah dan mati disabat oleh kempelangan-kempelangan tongkat HWAIEK pang yang lihai itu dan kemudian disambut oleh tusukan dan bacokan-bacokan golok dari perwira Mongol. Suara pedang dan golok menyambar, darah merah munkrat dari dada dan pundak perwira Song yang tak berdaya. Teriakan semangat dari tentara Mongol membuat hati kecut bagi perwira-perwira Song yang lainnya, akan tetapi di antara perwira Song yang mulai kalut itu nampak sesosok tubuh berkelebat dengan amat ganasnya merangsak musuh, mulutnya berteriak-teriak memberi semangat kepada temannya. Maju terus hancurkan penjajahan Mongol pertahankan pemerintah Song. Perwira itu sudah tua, berpakaian perwira dengan pedang di tangan ia mengamuk dengan dasyatnya, merangsak tentara Mongol yang merapat itu. Mulutnya tak henti-henti mengeluarkan bentakan nyaring yang menyaingi suara dentingan senjata beradu. Kerang tua gagah yang berpakaian jenderal itu adalah Gubernur Leyen, orang tua gagah yang berjiwa patriotik ini maju terus sambil mengelebatkan pedangnya. Mendesak musuh. Apabila pedang itu berkelebat, nampak sinar perak merenggut nyawa musuh dan tanpa ampun lagi kepala tentara Mongol menggelinding tersambar pedang Gubernur Leyen, hebat sekali sepak terjang Gubernur ini, membuat tentara Song yang tadinya kehilangan semangat kini mulai maju kembali sambil berteriak. Ganyang orang Mongol penjajah Jahanam, pertahankan kejayaan negara Song. Sikat terus perwira-perwira Mongol keparat. Teriakan-teriakan perwira ini disambut oleh datangnya serombongan tentara kerajaan berkuda. Berbareng dengan itu muncul berkelebat beberapa sosok tubuh yang terus saja mengamuk, mengelebatkan pedangnya dan dua orang perwira Mongol menjerit keras waktu pedang itu menyambar lengan berteriak kesakitan melepaskan senjatanya. Bagus sintek si cu, kenari kita hancurkan musuh-musuh kita ini seru Gubernur Leyen dengan girang sambil mengelebatkan pedangnya ke sana kemari bagai. Harimau terluka mencari mangsa. Sementara Pat Jiu Khoai Hiap Sintek menoleh kepada Gubernur itu dan berkata, Ciyang Kun, jangan khawatir pasukan Kim Chow Ape sudah menyerbu di sebelah selatan dan sebentar lagi akan mendesak kemari. Hahaha, baik sekali si cu, mari kita mencari penghianat-penghianat bangsa itu. Hendakku penggal kepala Jenderal Bong Jahanam ia berkata demikian saking sengitnya Gubernur Leyen, sehingga pedangnya berkelebat ganas dan tubuh perwira Mongol yang tak kuasa untuk menangkis atau berkelit, sudah tersambar pedang Leyen dan terdengar jeritanya menyayat hati. Kini dengan munculnya barisan dari kota raja, tentara Mongol mulai kacau dan terdesak mundur. Pat Jiu Khoai Hiap Sintek tak memberi ampun kepada perwira-perwira musuh ini, sepasang pedangnya berkelebat ganas dan lihai. Sebentar saja lima orang perwira Mongol terjungkal ke belakang oleh terjangan pedang Sintek yang bertubi-tubi ganas dan lihai, memang orang tua ini paling benci akan segala penjajah. Karena mendengar, tentara Mongol menyerbu dan hendak menghancurkan pemerintahan Song, segera saja ia mengerahkan anak buahnya dan sebentar saja mereka sudah mendesak musuh dengan amat sengit dan bernafsu. Pada saat itu, tiga bayangan berkelebat dengan amat cepatnya, terdengar bentakan keras dari seorang hwasyo muka hitam, Sintek, berlutut kau untuk menerima hukuman. Hahaha hwasyo murtad, penghianat bangsa. Kau kira aku manusia apa sudah berlutut di hadapanmu? Engkau yang sudah bersekutu dengan bangsa Mongol, hari ini, aku, Pat Jilkoai Hiap Sintek akan menyabung nyawa denganmu, hwasyo keparat. Bocah gak tahu diri, kalau begitu bayarlah tangan pinceng yang akan mencabut nyawamu. Sambutlah cubah lo losu bergerak cepat. Angin pukulan yang amat dasyat menyambar Sintek dengan kekuatan yang luar biasa. Tahu bahwa hwasyo muka hitam ini tidak boleh dipandang ringan, cepat Sintek menggeser kakinya dan berkelit dari serangan pukulan jubah lo losu, akan tetapi entah bagaimana caranya, tahu-tahu pundaknya telah ditepuk orang dan tahu-tahu tubuhnya telah lumpuh dan pedangnya terlepas. Belum lagi hilang rasa kagetnya Pangcu Kim Chow Ape ini, sebuah pukulan kedua lo losu menyambar kepala Sintek. Tentu saja dalam keadaan yang sudah tertotok ini, bagi Sintek tak ada jalan lain untuk menghindarkan diri, cepat ia mengangkat tangan menangkis. Krak tubuh Pangcu Kim Chow Ape terlempar jauh seperti layangan putus. Tulang tangannya yang tadi diangkat menangkis hancur disambar angin pukulan jubah hwasyo muka hitam. Sintek meringis menahan rasa nyari yang amat hebat menusuk tangannya. Ia mempelototkan hwasyo berjubah muka hitam itu dan mementak kalang kabut, hwasyo jayanam hwasyo curang, keparat. Bangsat besar! Berani kau memakipin cheng? Dalam kenarahannya yang luap-luap ini, Hoklosu tak dapat mengendalikan rasa marah yang meledak, dengan amat cepat tongkat hitamnya meluncur cepat ke arah kepala Sintek. Krak kepala Pat Jilukai Hiap Sintek pecah dan isi kepalanya hancur berarakan ketika tongkat Hoklosu melayang dan menghantam kepalanya. Hoklosu yang berhati keras dan telengas tak dapat menahan kemarahannya lagi. Melihat Pat Jilukai Hiap telah mati di tangan hwasyo muka hitam yang ganas itu, Gubernur Ieyen membentak marah, hwasyo muka hitam, sungguh keji sekali. Perbuatanmu, keji melebih iblis, HMM, tak patut kau memakai jubah kuning. Pura-pura suci, padahal hatimu penuh dengan iblis-iblis jahanam. Te-yan lancang mulutmu, berani kau menghinapin cheng. Kurobek mulutmu, bangsat. Ah, ini yang disebut seorang hwasyo? Pantas mukamu hitam menjijikan tidak taunya hatimu kotor dan bercabang. Hwasyo tua, mengapa sebagai seorang hwasyo kau ini demikian jahat? Jangan banyak bacot mampus kau lebentakan yang mengguntur ini dibarengi dengan serangan tongkat hitam yang cepat luar biasa. Tentu saja Le-yen tidak sudi kepalanya hancur seperti sintek tadi, cepat ia berkelit ke samping dan membabatkan pedangnya mementur tongkat hwasyo, akan tetapi alangkah ranya dia, karena begitu pedangnya mementur tongkat hitam itu, ia berseru kaget begitu terasa pedangnya melekat kuat menjadi satu dengan tongkat hitam itu. Segera ia mengerahkan iwakangnya menarik. Akan tetapi sambil tertawa-tawa menyeramkan jubah hwasyo menyambar lagi. Duhuk. Tubuh I-yen terpental setombak lebih, dari mulutnya keluar darah merah. Namun gubernur I-yen ini benar-benar hebat. Tanpa memperlihatkan rasa sakit ia menggerakkan pedangnya lagi menerjang si hwasyo dengan tusukan dari atas. Terdengar suara keras dan tubuh I-yen terlempar diiringi jeritan mengerikan waktu tongkat hwasyo itu mengeperak kepala lawan. I-yen roboh dengan kepala pecah. Melihat gubernur I-yen dan P-Chu Kim Cho A-pei sudah gugur, pasukan Song menjadi kederhatinya. Mereka berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi begitu jubah si hwasyo bergerak, lima perwira Song terjungkal dan roboh dengan dada hangus terkena pukulan jarak jauhnya hwaklosu. Teriakan penuh semangat dari perwira-perwira Mongol bergema di sana sini menyambut kehebatan hwasyo muka hitam yang membantunya. Dengan semangat mereka mendesak terus perwira kerajaan yang berkuda. Hebat dan seru sekali perkelahian di tempat ini. Ada 200 lebih mayat bergelimpangan dari pihak Mongol dan Song. Hwaklosu amat ganas sekali melempar-lempar tentara Song dengan kebutan ujung jubahnya. Setiap perwira kerajaan yang terkena tamparan angin pukulan ini pasti terjungkal dan mati. Sementara suasana perang masih berjalan dengan amat serunya. Pada saat itu, entah dari mana datangnya tahu-tahu sesosok tubuh kurus kering telah berdiri di depan hwaklosu. Hwasyo itu sudah kelihatan tua sekali, usianya hampir 80 tahun, tubuhnya kurus kering bagai tinggal kulit membungkus tulang, kepalanya yang gundul kelimis seperti tengkorak sakin kurusnya, jenggot yang putih berjuntai ke bawah. Sepasang mata menatap luklosu dengan tatapan lembut dan penuh kasih sayang. Omitohut. Hoksute, menjauhkan diri dari segala kejahatan menyempurnakan segala perbuatan baik, menyucikan pikiran, itulah ajaran semua Buddha. Setelah merasakan nikmatnya kesucian dan nikmatnya ketenangan seorang terbebas dari ketakutan dan belenggu dosa, sambil meregu kebahagiaan hidup di dalam Dharma. Hoksute, sudah baik-baik kau bertapa di Siaulim. Mengapa menuruti nafsu hati dan tergoda oleh gemerlapan dunia? Suheng, harap kau tidak mencampuri urusanku, kali ini biarkanlah aku mencari jalan sendiri, jangan kau menghalangiku Suheng. Suara hwaklosu nampak keder dan takut melihat hwasyo tua di hadapannya. Hwasyo tua itu tak lain adalah ketua Siaulim Bel Tian Tianlosu. Hoksute, sudah lama aku mencarimu. Senang sekali hari ini Pin Cheng bertemu denganmu, marilah kembali ke kuil, mencari jalan terang, menjauhkan segala kericuhan dunia ini. Mari kita memperdalam mengalahkan si aku yang selalu menunggangi hidup ke arah jalan yang tak berbaik. Sute, ikutlah denganku. Tidak Suheng, kau pulanglah dulu. Kelak aku akan menyusul ke Siaulim Sie. Sekarang yayarlah aku mencari jalanku sendiri. Percayalah Suheng, setelah itu aku akan kembali ke Siaulim Sie menemui kau orang tua. Omitohut. Hoksute, mengapa setelah melakukan jalan sesat baru hendak bertobat? Sekarang inilah masanya untuk bertobat dan menyucikan diri, jangan tunggu esok atau nanti. Sute ikut Pinceng selama masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Hoksute, di antara segala jalan. Delapan jalan utarnalah yang paling baik di antara segala kebenaran. Empat. Kenyataan mulialah yang paling baik, di antara segala kebajikan, kebebasan dari ikatan adalah yang paling baik. Di antara manusia orang yang memiliki pandangan teranglah yang paling baik. Inilah jalannya, tiadalah satupun jalan lainnya yang menuju ke arah pemurnian pandangan terang. Kau ikutilah jalan ini. Jalan ini untuk meloloskan diri dari marah, penggoda nafsu. Aku mengerti Suheng. Bagus Sute, sekarang kau ikuti Pinceng. Tidak. Nanti saja aku menemuimu di Siaulim Sie. Kau tinggalkanlah aku berkata demikian. Ho Losu sudah mencelat ke depan menghantam kepala seorang perwira Song yang bertempur dengan tentara Mongol. Angin berciutan. Akan tetapi begitu Tian Tian Losu mengangkat tangannya, tahu-tahu tubuh lo Losu terlempar ke belakang dan pukulannya tadi meleset menghantam batu gunung sehingga menimbulkan suara hiruk pikuk. Suheng kau, kau. Sute, selama masih ada keserempatan untuk mencari jalan terang marilah kita berlindung kepada Buddha. Akan tetapi Ho Losu telah menjadi marah sekali. Suheng, pergilah sebelum aku panas hati dan membunuhmu. Kali ini ucapan Ho Losu terdengar kasar dan mengandung ancaman. Tongkatnya bergetar-getar. Siap hendak digerakan. Suheng menurut Hawa Nafsu, sama saja membiarkan penyakit yang lambat laun akan membawamu ke arah kematian. Sabarlah Suheng, ingatlah ajaran-ajaran Seng. Buddha ahaha, jemuh aku. Sudah, kau pergilah, minggat tongkat lo Losu bergerak. Dengan amat cepatnya. Angin keras menyambar ke arah dada Tian Tian Losu. Nampak Hawa Sio Tua itu tidak mengelak atau menangkis, membiarkan dadanya terhantam pukulan tongkat yang akan meremukan dadanya. Baju Hawa Sio Tua itu bergetar-getar. Akan tetapi, bukan si ketua Hawa Sio Xiao Limbe itu yang roboh, melainkan Hawa Losu itulah yang terhuyung-huyung mundur dan dari mulutnya keluar darah segar. Sute, ahaha kau terlalu, suara Tian Tian Losu perlahan, tetapi merupakan api yang membara di dadah lo Losu dengan menggereng keras. Hawa Sio muka hitam itu menerjang maju mencengkram kepala Tian Tian Losu. Omi Tohut, Sute, kau mencari jalan kematian saja berkata demikian tongkat butut si Hawa Sio Tian Tian Losu terangkat ke atas. Menangkis terjangan tangan kiri Hawa Losu yang telah menggunakan jurus menyembah Buddha mematikan raga yang ia tahu terkenal akan kedasyatannya ini. Begitu tongkatnya terangkat terdengar jeritan kematian dari Hawa Losu. Tubuh Hawa Sio muka hitam itu menggigil. Dan tak lama kemudian roboh dalam keadaan sudah tak bernyawa. Terdengar Hawa Sio itu menarik napas panjang, menghampiri mayat lo Losu dan berkata pelan, Hawa Sute, mengapa kau keras kepala? Mengapa jalan kematian yang kau pilih? Ya, Tuhan semoga engkau mengampuni hambamu. Suara Hawa Losu terdengar seperti orang berdoa, dan sekali tangannya bergerak menyambar Hawa Losu, tahu-tahu ketua si Yau Lin B yang sakti itu sudah lenyap dari pandangan mata. Hanya sayut-sayut dari kejauhan sana terdengar suara Tian-Tian Losu seperti orang yang sedang mengeluh. Perang, engkau hanya membawa pengorbanan dan pembinasaan yang merusak isi dunia, banyak jalan yang menuju kepada kehidupan, akan tetapi sedikit sekali manusia yang menuju ke sana. Peperangan semakin berkobar. Mayat manusia bergelimpangan di antara genangan darah yang mulai membasai bumi. Suara hiruk pikuk terdengar di sana-sini diringi dengan bentakan dan suara senjata beradu. Di lembah Taihangsan banyak sudah perwira song yang berjatuhan, tak jauh dari situ banyak juga tentara Mongol yang roboh dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Korban telah berjatuhan di kedua belah pihak. Di antara mayat yang bergelimpangan, empat sosok manusia mengamuk bagaikan harimau luka. Tiang Lai dengan pedang buntungnya mendesak dua orang lawan yang mengeroyuknya. Kedua orang itu adalah Sian Li Kukoei dan seorang pengemis tua yang kita kenal sebagai Pangcu Hwaiekei Pangsekutu dari Sian Li Pei yang bergabung dengan tentara Mongol. Hebat sekali pertarungan ini. Akan tetapi Tiang Lai benar-benar luar biasa, walaupun hanya berlengan satu ia masih sanggup mendesak nenek sakti Sian Li Kukoei dan melancarkan serangan maut dari jurus-jurus ilmu pedang Tok Pit Kiam Hoat yang hebat. Menghadapi serangan-serangan yang sangat dasyat ini, nenek Sian Li Kukoei menjadi terkejut dan gentar. Gerakan-gerakan Tiang Lai sukar diikuti dan diduga, kadang-kadang dengan amat cepatnya laksana kilat tangan kiri Tiang Lai menyelipkan pedang dan berganti dengan pukulan Sian Tian Jiu yang mendatangkan angin panas bergelombang membuat tongkat Sian Li Kukoei terpental oleh pukulan tangan kiri yang luar biasa itu. Di lain pihak, juga Pang Chuhawai Ekei Pang yang berbaju kembang-kembang dan bertubuh kurus kering dan bongko itu mulai sibuk memainkan ilmu tongkatnya menghadapi pemuda lengan buntung yang amat lihai ini, maka ia mencurahkan perhatiannya dan berlaku waspadat terhadap pedang buntung yang bagaikan geledek siap memenggal leharnya. Pedang buntung yang ampuh dan dasyat ini merupakan bagian yang penting bagi Tiang Lai dan membuat kedua orang yang mengeroyuknya menjadi gentar. Beberapa kali tongkat dan pedang itu berbentur, terdengar seruan Sian Li Kukoei. Kaget dan terkejut melihat tongkatnya sudah putus terbabat pedang buntung yang ampuh ini, maka ia tak berani beradu tongkat dengan pedang lagi malah membuat pertahanan dengan memutarkan tongkatnya melindungi tubuhnya. Akan tetapi Tiang Lai yang sudah mengenalkan Sian Li Kukoei yang pernah menyerbu Tiang Pek Pei dan membunuh suhunya membuat ia mainkan jurus-jurus topik yang mesut, ilmu silap tangan buntung, dengan cepat luar biasa. Waktu tongkat Sian Li Kukoei menyambar lewat lehernya, ia menangkis dengan pedangnya dan membuat gerakan menempel, akan tetapi begitu cepat gerakan ini membuat Sian Li Kukoei berteriak kaget merasa hawa dingin telah menyentuh lambungnya, cepat. Ia menangkis dengan mendorong tangan kiri membalas memukul. Des! Tubuh nenek Sian Li Kukoei bergetar. Terhuyung-huyung, ke belakang dan roboh dalam keadaan dada hangus tersambar pukulan gerak tangan kilat Tiang Lai yang luar biasa itu. Melihat salah seorang musuh besarnya telah mati, Tiang Lai mencelat tinggi menghindarkan serangan tongkat pangcu Hwa Ie Kekpang dan telah berdiri di atas batu gunung yang tinggi, menengadah ke atas, suhu, terimalah kematian Sian Li Kukoei, tenangkanlah hatimu. Sehabis berkata demikian, cepat Tiang Lai mencelat turun dan mementak kepada ketua Hwa Ie Kedang. Lokai! Karena engkau tidak ada permusuhan apa-apa denganku, maka aku tidak membunuhmu, nah minggatlah! Anjing buntung, bangsat! Kaa kira aku takut kepadarnu? Terimalah ini tongkat hitam, ketua Hwa Ie Kekpang menyambar dasyat mengeluarkan suara angin. Meneru! Akan tetapi Tiang Lai yang tak mau lagi membuang waktu, telah melakukan jurus tok pikun huat dan Sian Tianjiu berbareng. Terdengar jeritan keras karena tubuh ketua pengemis baju kembang sudah terlempar jauh dan tak dapat bangun lagi karena tulang pundaknya patah terhantam pukulan tangan kiri Tiang Lai yang dasyat. Dan sekali menggerakkan tubuh, tahu-tahu lima orang anggota pengemis baju kembang terjungka oleh dorongan tangan kiri. Tiang Lai dan tidak dapat bangun lagi. Hebat sekali Tiang Lai ini! Melihat Gele dikeroyok oleh banyak orang-orang Hek Lian Pei dan nampak terdesak, Tiang Lai segera mencelat dan menggerakkan tangan kirinya menggunakan jurus gerak tangan kilat. Dua orang kakek Hek Lian Pei yang tak keburu menangkis terpental dengan tulang pundak patah-patah oleh sambaran tangan kiri Tiang Lai. Melihat kehebatan pemuda lengan buntung ini, yang pernah dikenalnya, keruan saja ketua Hek Lian Pei yang bernama Hek Sintung Pei Cu Tengkiat, menjadi marah dan membentak. Bagus! Anjing buntung kau belum mati juga! Biarlah tuanmu hari ini mengirim kau ke neraka. Hahaha Pei Cu, siapa bilang aku sudah mampus? Kalianlah yang goblok mudah saja ku kelabui dengan pura-pura mati, akan tetapi pengelihatan matamu buta tidak melihat aku sudah mati apa belum. Pei Cu karena Tian memberikan nyawa rangkap kepadaku, maka hari ini aku hendak mencabut nyawamu dan mengirim kau ke neraka. Keparat engkau lah yang harus kemarbusin dan mengirim kau ke neraka bentakan ketua Hek Lian Pei ini, diiringi gerakan tongkat sakti yang luar biasa kuatnya. Tiang Lai cepat menggeser kakinya berkelit ke kiri dan menggerakkan tangannya memukul ke depan. Dua tenaga dasyat membuat ketua Hek Lian Pei meloncat mundur dan tergetar kuda-kudanya. Lah mengawasi pemuda lengan buntung itu dengan heran. Bagaimana boleh jadi dalam segebrakan itu ia telah dibuat tergempur kuda-kudanya. Tiga tahun yang lalu ia kenal benar dengan ilmu pedang pemuda ini, bagaimana sekarang pemuda lengan buntung ini demikian lihai. Tak masuk di akal. Dengan rasa penasaran yang hebat ia menerjang maju lagi, menggerakkan tongkatnya dengan sabetan yang kuat dan mengeluarkan suara angin berdesing keras. Akan tetapi begitu Tiang Lai menundukkan kepalanya dan menggerakkan tangan kiri mencelat ke atas, tahu-tahu tubuh Hek Sintung Teng Kiat telah terlempar roboh dengan dada terluka. Teng Kiat memandang terbelalak kepada Tiang Lai. Ia berusaha hendak bangun dan terhuyung-huyung beberapa tindak ke belakang. Akan tetapi, terasa kepalanya menjadi pening dan ia telah roboh tak ingatkan diri lagi. Sementara itu BWE HWA dan Kong Din mengamuk hebat bukan main seakan-akan keduanya saling berlumba untuk menjatuhkan musuh. Sepasang pedang iblis yang bernama Hek Pek HWA Siang Kiam, sepasang pedang bunga hitam putih, berkelebat bagaikan guntur menyambar dari angkasa. Setiap kali tangan kanan BWE HWA dan Kong Din bergerak tentu 2-3 orang perwira Mongol telah terpental dalam keadaan tubuh sudah mandi darah. Canas sekali perbuatan gadis ini, sedang Pek HWA Kiam di tangan kanannya yang tak pernah memberi ampun kepada lawan, meskipun kini gadis itu bersilap dengan tangan kanan saja, akan tetapi hebatnya, luar biasa. Menghadapi Jing Tok Siang Lemo, Ationg, Amei, dan dibantu oleh tokoh Kong Tong Pei Leng Ek Kou, pedang kilatan putih BWE HWA menyambar dasyat, diseling berkelebat sinar hitam memanjang luar biasa merupakan guntur memecah bumi membuat Leng Ek Kiu menjadi kederhatinya, dan bersilap dengan mundur-mundur. Akan tetapi BWE HWA yang tidak memberi ampun lagi kepada lawannya, dia sudah menggunakan jurus Pek HWA Kiam Sut yang terlihai dan dalam detik selanjutnya pedangnya sudah menerobos masuk menyentuh iga tokoh Kong Tong Pei dan sekali pedang Pek HWA Kiamnya ditarik ke atas, terdengar pekik mengerikan Leng Ek Kiu, tubuhnya roboh ke tanah dengan mandi darah. Matanya mendelik memandang BWE HWA seperti melihat setan saja, kemudian matu itu tertutup rapat, tak bergerak lagi, mati. Pada saat yang bersamaan pedang hitam Kong In juga sudah berhasil menyerbu kedua orang kakek dan nenek gila, pedangnya berkelebat bagaikan maut hendak mencabut nyawa. Dasyat sekali gerakan yang aneh ini. Dengan bernafsu sekali Kong In menggerakkan pedangnya menusuk, membarengi pukulan tangan kiri yang luar biasa. Des, ceep pukulan tangan kiri Kong In dibarengi oleh berkelebatnya sinar hitam menabas leher. Darah merah munkrat dari leher itu dan tubuh Jing Tok Chiang Lomo Ationg mati, pada saat itu juga dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Si nenek amai menggereng keras, meraung bagaikan harimau kehilangan anaknya, menggerakkan tangan kanannya memukul ke depan menggunakan Jing Tok Chiang yang ganas dan keji. Sambil tertawa mengecek Kong In menyambut dengan tangan kirinya dan mengerahkan tenaga sepenuhnya. Inilah kesalahan Kong In, begitu tangannya beradu dengan tangan si nenek amai yang penuh dengan hawa Jing Tok, segera dia menjerit dan lompat ke belakang. Begitu dilihatnya tangannya sudah hangus, ia jadi marah dengan menggunakan Hek Hwe Akyam Sutia menyerang. Sinar hitam berkelebat, amat cepat gerakan ini. Jing Tok Chiang Moli Aamei menangkis serangan pedang hitam dengan kebutan jubahnya. Bereet jubah itu robek dan sebuah pukulan tangan kiri Kong In menyusul dengan menggunakan hawa Hek In Keng yang pernah ia pelajari di tiang peksan dari mendiang suhunya suyari tiang lu. Amat cepat sekali tangan kiri Kong In menyambar lambong si nenek. Des tubuh si nenek Jing Tok Chiang Moli Aamei terlempar jauh dan tidak dapat bangun lagi. Kong In yang beratak berangasan mencelat ke atas, menusukan pedangnya ke dada si nenek, akan tetapi selagi tubuhnya masih di udara dan siap hendak menusukan pedangnya ke dada si nenek, tahu-tahu serangkum angin pukulan yang kuat membuat tubuhnya terlempar ke belakang dua tombak jauhnya. Keparat siapakah kau? Kong Nen bertanya. Hahaha, anak muda, kepandayanmu cukup hebat dan lumayan. Pantas untuk melayani aku yang tua narnaku Bong Bong Sian Jin. Pernah kau mendengarnya? Bong Bong Sian Jin. Kong Nen dan BWEHWA serem tak berkata membelalakan matanya memandang ke arah seorang tua berpakaian jenderal. Bong Go An Sui atau yang kita kenal sebagai Bong Bong Sian Jin. Hahaha, anak muda, mendengar narnaku saja kalian sudah pucat ketakutan, hayo berlutut kau dengan sombongnya Bong Bong Sian Jin, bertolak pinggang, tersenyum mengejek ke arah Kong Nen dan BWEHWA. Bagus. Kau binatang Bong Bong Sian Jin, hari ini aku li BWEHWA murid mendiang suyir iti yang loh hendak mencabut nyawamu membentak BWEHWA mengelebatkan pedangnya di depan dada. Kasihan gadis ini, wajahnya semakin pucat. Banyak tenaga yang keluar membuat luka di lengan kirinya bertambah parah, rasa nyari yang menyerang ke ulu hati dan jantung tak dirasanya lagi oleh BWEHWA. Benar-benar hebat gadis ini. Bangsat tua Bong Bong Sian Jin, kebetulan hari ini adalah hari keratianmu. Aku liok Kong Nen, akan menyabung nyawa denganmu. Kata-kata Kong Nen disambut oleh suara ketawa keras dari Bong Bong Sian Jin, bagus, hari ini Bong Bong Sian Jin merengbasmi murid-murid suyir iti yang loh sampai ke akar-akarnya. Singgak suara pedang terdengar ditarik oleh Bong Bong Sian Jin. Kong Nen mengeluarkan bentakan keras dan pedang hitamnya meluncur ke arah dada Bong Bong Sian Jin. Sambil tertawa mengejek Bong Bong Sian Jin menggelebatkan pedangnya menangkis pedang lawan. Suara pedang terdengar beradu bunga api memercik. Pada saat itu serangkum hawa pukulan dari tangan kiri Kong Nen menyambar ke arah Bong Bong Sian Jin dibarengi dengan sabetan pedang pek hawe a kiam dengan gerakan yang luar biasa sekali, suara pedang berdesing panjang. Kaget sekali Bong. Bong Sian Jin, cepat ia menggerakan pedangnya menahan sabetan pedang bwe hawe a dan menggunakan tangan kiri pula mendorong pukulan tangan kiri Kong Nen. Akan tetapi begitu tangannya terangkat, sebuah pukulan yang kuat membuat ia terhuyung-huyung. Segera Bong Bong Sian Jin mencelat ke samping dan menoleh, dilihatnya seorang pemuda lengan buntung berdiri sambil tersenyum mengejek. Jahanam Sibong, hari ini adalah hari kematianmu. Hayo kau berlutut meminta ampun kepada mendiang suhu suyari tiang lo bentak tiang li. Sementara Kong Nen dan bwe hawe a sudah menerjang lagi, menggerakan pedangnya menusuk dada Bong Bong Sian Jin yang cepat menghindarkan diri dengan berkelit ke samping. Akan tetapi begitu tangan kiri tiang li bergerak menggunakan jurus Sian Tian Jin atau tangan kilat, tahu-tahu tubuh tinggi besar dari Bong Bong Sian Jin sudah terpental dua tombak jauhnya. Dan pada ketika itulah hampir terbang Kong Nen dan bwe hawe a melayang menerkam Bong Bong Sian Jin dengan gerakan menusuk dan amat cepat sekali gerakan ini, karena dadanya terasa sakit dan lumpuh oleh pukulan gerak tangan kilati yang letak ke buru Bong Bong Sian Jin menghindarkan diri. Sepasang pedang iblis hekpa hawe a siang kia meluncur dengan amat cepatnya seakan-akan pedang di tangan bwe hawe a dan pedang di tangan Kong Nen saling mendahului menusuk ke arah dada itu. Terdengar jeritan kematian dari Bong Bong Sian Jin tak kala dalam detik itu juga sepasang pedang hitam dan putih sudah terbenam di dada Bong Bong Sian Jin yang terus berkelojotan dan mati. Akan tetapi bersamaan dengan matinya Bong Bong Sian Jin, pada saat itu muncul beratus-ratus anak buah hawe a IE keipang dan Sian Li Pei telah mengurung tempat itu. Akan tetapi yang membuat Tiang Le kaget setengah mati adalah Cia Pei Pei itu yang telah berada di depan butek Sian Li dengan telah dihadapkan di depan pedang butek Sian Li. Terdengar suara nenek itu mengakak keras. Hahaha, orang remuda buntung, menyerahlah kalian untuk kami tawan ke Sian Li Pei. Bangsat butek Sian Li, aku harus mengadu nyawa denganmu. Hahaha, orang muda, berani melawanku? Hihi, hi setindak saja engkau menggerakan kakimu, niscaya kekasihmu ini akan kehilangan kepalanya oleh pedangku bangsat tua. Lepaskan pelpel. Hahaha menyerah dulu, baru ku lepaskan gadis ini. Kong Nen dan BWEHWA menjadi marah sekali. Dengan gerakan yang tak diduga BWEHWA sudah mencelat ke arah butek Sian Li dan menggerakan pedangnya ke arah leher, pada saat si nenek butek Sian Li menggerakan pedangnya menangkis pedang BWEHWA, sebuah bayangan berkelebat dan tau-tau Pei Pei telah berada di tangan Tiang Le di atas sebuah puncak batu karang yang amat tinggi. Akan tetapi nenek butek Sian Li yang menjadi marah bukan main kepada gadis ini menggerakan tangannya menggunakan jurus maut kepalan dewa tanpa tandingan. Tangan si nenek bergerak memukul, akan tetapi BWEHWA yang sudah menjadi nekat ini menggerakan pula pedangnya membabat pukulan tangan si nenek. Trak, des tubuh BWEHWA terlempar ke samping. Gadis itu meringis menahan rasa nyeri pada dadanya dan beberapa saat kemudian ia telah roboh sambil muntahkan darah segar. Hebat sekali pukulan butek Sian Li tadi. Pukulan itu ialah menyerang jantung BWEHWA dan ia terluka dalam. Akan tetapi, sebaliknya, butek Sian Li sendiri terkejut bukan main melihat kehebatan gadis ini. Kalau orang biasa yang terkena pukulannya tentu akan hancur berantakan isi dada itu dan mati seketika, akan tetapi gadis ini sungguh luar biasa. Lima orang kakek pengemis baju kembang mencelap ke depan dan membentak keras, bocah gila, berani kau bermain-main dengan pecu. Bangsat, aku harus mengadu nyawa dengan kalian bentak BWEHWA diiringi dengan berkelebat tubuhnya dan sebentar saja ia sudah merangsak kakek pengemis baju kembang. Tiang Li memandang pertempuran yang masih berlangsung dari atas puncak batu karang itu. Ia menoleh kepada pei-pei. Pei Moai, berani kau berdiri di sini sementara aku menggasak tikus-tikus Sian Li Pei itu. Pei-pei tersenyum manis. Memandang ke bawah. Ngeri bukan main kalau ia terjatuh dari tempat yang amat tinggi ini, akan tetapi dalam senyumnya itu ia berkata kepada Tiang Le, Koko mengapa tidak berani, lekaslah bantu cici BWEHWA, hati-hati kau Koko. Tiang Le menyentuh bahwa si gadis dan sekali tubuhnya berkelebat turun, tahu-tahu dua orang pengemis baju kembang sudah terjungka oleh gerak tangan kilat Tiang Le. Butek Sian Li menjadi marah bukan main kepada pemuda lengan buntung yang telah turun membantu ini, segera dia memberi isyarat dengan tangannya maka terjunlah 15 gadis Sian Li Pei yang berkepandaian tinggi itu. Sebetulnya, ingin sekali Tiang Le mengeluarkan pedang buntungnya akan tetapi, melihat bahwa yang mengeroyuknya adalah gadis Sian Li Pei yang masih begini muda dan cantik. Tak tega Tiang Le untuk membunuh ia memainkan jurus ilmu silat tangan buntung dan mengikuti jurus 21 langkah-langkah ajaib, maka bagaikan bayangan saja tubuh Tiang Le berkelebat ke sana kemari, mengirim totokan kepada para pengeroyuknya. Hebat sekali sepak terjang Tiang Le ini begitu tubuhnya berkelebat dua orang pengeroyuknya roboh dalam keadaan sudah tertotok. Di lain pihak, Tiang Le menghadapi ratusan tentara Mongol yang mengeroyuknya. Sudah berpuluh-puluh orang ia robohkan akan tetapi, semakin banyak saja tentara Mongol ini mengurung tempat itu. Apalagi kini setelah munculnya seorang tinggi besar berpakaian jenderal tentara Mongol yang berkepandaian tinggi dan kelihatannya pandai mengatur barisan gerilia ini. Diam-diam Tiang Le mulai terdesak dan saking banyaknya musuh-musuh tentara Mongol yang mengeroyuknya, akhirnya lama-kelamaan Tiang Le menjadi lemah bukan main. Gerakan pedang Hang San Kya menjadi lemah dan pada suatu saat, seorang tentara Mongol dengan jaring di tangan sudah dapat meringkuk gele dan menotok pemuda itu. Terdengar orang tinggi besar berpakaian jenderal Mongol itu berkata-kata kepada anak buahnya dengan bahasa asing yang tak dimengerti oleh Chia Lei, orang itu kemudian mengangguk-angguk saja dan tanpa berkata apa-apa lagi Chia Lei sudah dibelenggu pada kakinya. Kemudian, dibawanya ia menuruni bukit. Terkejut sekali pemuda Hang San ini, begitu mendengar bahwa yang menawannya adalah Panglima Kubilaikon sendiri yang bertubuh tinggi tegap dan gagah. Pantas saja kepandainya demikian lihai. Apabila mendengar dari laporan anak buah tentara Mongol yang mengatakan bahwa pasukan Mongol sudah menyerbu kota raja, betapa terkejutnya Chia Lei, segera ia memutar otaknya. Ia sendiri sudah tak berdaya ditawan oleh tentara Mongol maka pada suatu kesempatan, waktu rombongan tentara Mongol yang menawannya berhenti di lareng bukit, segera tangan pemuda ini menulis di batu karang. Pergilah. Kota raja terancam. Sementara itu, BWE HWA dan Kongdin mengamuk hebat. Pedang iblis Hek PAHWA siang kiam berkelebat ke sana kemari laksana kilat menyambar. Banyak sudah tubuh si kakek pengemis baju kembang yang telah roboh oleh keganasan pedang di tangan BWE HWA dan Kongdin, akan tetapi, karena Kongdin sudah terluka. Oleh pukulan si nenek amai yang mempergunakan hawa Jing Tok Chiang, maka dengan amat cepatnya hawa racun ular hijau itu menjalar ke jantungnya. Gerakannya semakin lemah, semakin kacau, akhirnya ia tak tahan lagi, kepalanya menjadi pening. Pada saat itulah sebuah tongkat di tangan salah seorang anggota HWA IE Kepang berhasil mengebuk pundaknya. Keruan saja tubuh Kongdin terjungkal dan sebuah pedang lagi dari salah seorang perwira Mongol berkelebat. Menyambar. Cep pedang itu terbenam di dada Kongdin menembus sampai ke belakang. Akan tetapi dengan gerakan yang amat kuat tahu-tahu tangannya bergerak dan pedang Hek HWA Kiam meluncur dengan amat cepatnya. Tiga orang perwira Mongol dan kakek pengemis baju kembang menjerit keras, begitu pedang Hek HWA Kiam bagaikan terbang menancap jadi satu di dada keempat orang lawannya. Kongdin tertawa puas melihat hasilnya. Akan tetapi ia sendiri menjadi terkulai lemah dan napasnya putus oleh tusukan pedang yang menembus dadanya itu. Su Heng. BWE HWA berseru. Ia menggerakkan pedangnya dengan kuat dan ganas. Akan tetapi begitu Butek Sian Li menyambar dan menggerakkan pukulan, tubuh BWE HWA terlempar jauh dan jatuh di dekat kaki tiang Li yang sedang mengamuk dikeroyok oleh kakek pengemis HWA IE K. Pang dan gadis-gadis Sian Li Pei. Melihat jatuhnya tubuh BWE HWA di dekat kaki pemuda lengan buntung, keruan saja seorang pengemis baju kembang menggeperak kepala si gadis. Akan tetapi tiang Li dengan cepat menggerakkan tangannya dan terdengar suara keras waktu pukulan tiang Li menghantam lambung si kakek pengemis baju kembang. Des tubuh kakek itu terlempar dan tidak dapat bangun lagi, sementara tiang Li cepat menyambar tubuh BWE HWA yang terkulai lemah. Meletakkan tubuh si gadis di atas punggungnya, dan dengan gerak tangan kilat ia memutar lengan kirinya. Lima orang gadis Sian Li Pei yang menerkamnya terpental dan seorang kakek pengemis baju kembang muntah darah dihantam pukulan tiang Li. Pemuda lengan buntung ini mengamuk hebat, tangannya bergerak-gerak laksana badai yang menyepu, sebentar saja lima puluh anak buah HWA IE K. Pang sudah roboh tak dapat bangun lagi. Pada saat itu terdengar suitan keras. Tiba-tiba saja gadis Sian Li Pei yang tadi mengeroyuknya sudah hilang bagaikan di telan bumi, sedangkan dari kejauhan terdengar seruan butek Sian Li, Tiang Li kalau kau gagah dan mempunyai nyali datanglah ke Pulau Bidadari untuk menyelamatkan kekasihmu ini. Jikalau dalam waktu dua hari ini engkau tidak datang, jangan harap kekasihmu dapat hidup pulau. Suara itu terdengar amat jauh sekali. Cepat tiang Li melirik ke atas batu karang di mana Pei Pei tadi menunggu, akan tetapi dia menjadi terkejut begitu dilihatnya Pei Pei sudah tidak ada lagi di sana. Tahulah iya, Pei Pei telah ditawan oleh butek Sian Li yang licik dan curang itu dan mengundangnya ke Sian Li Pei. Suasana menjadi sunyi dan mati setelah rombongan Sian Li Pei pergi. Beratus-ratus mayat manusia menggelepak di sana-sini membasai lembah Tai Hang San. Serombongan burung gagak menggoak panjang terbang di atas. Sementara langit di atas menjadi suram, seakan-akan yang di atas itu tidak tega melihat pemandangan di bumi yang mengenaskan hati. Tiang Li cepat berkelebat lenyap dari tempat itu. Sementara, dari belahan awan hitam sebuah guntur menggelegar memecah isi bumi. Dinding-dinding gunung bergetar oleh suara guntur yang menggelegar mengejutkan. Dan awan hitam merunduk dan menyebarkan air matu yang bertambah deras membasai bumi, terseduh keras angin bertiup menggoyangkan pepohonan dan daun-daun. Sebentar kemudian hujam pun bertambah deras dan suasana semakin hitam, sehitam jelaga. Sebuah kilat menyambar berkeredat menerangi pondok di dalam tiang lem meletakkan tubuh BWEHWA pada sebilah dipan kayu dan menotok jalan darah tai hai hiat di dekat leher BWEHWA. Gadis itu mengerang perlahan. Ia sadar dari pingsannya. Pertama-tama dilihatnya, seorang lelaki lengan buntung berdiri di dekat Nia. Bibir BWEHWA bergerak perlahan, koko-oh. HWA MOAYE. Kau terluka dalam yang cukup parah, istirahatlah, sebentar hujan akan reda, aku akan membawamu mencari seorang sinsi di kaki gunung kuatkanlah hatimu. HWA MOAYE. Tiang leber kata pelan. Tangannya membetulkan balutan pada lengan gadis yang sudah penuh dengan darah. Ia napas panjang. Hatinya menjadi terharu melihat BWEHWA seperti ini, tanpa ia sadari tangannya mengusap pipi si gadis dengan sentuhan-sentuhan mesra. Untuk beberapa saat BWEHWA meramkan matanya. Metu yang penuh dengan linangan air metu itu perlahan-lahan membanjiri meleleh di kedua pipinya. HWA MOAYE. Jangan kau menangis, jangan kau membuat hatiku sedih. Kau harus sembuh HWA MOAYE, harus, biarlah aku akan membawamu kepada sinsi. Sayang aku tidak mengerti pengobatan untuk mengobatilu kamu, kau, kau kuatkanlah hatimu BWEHWA suara tiang leh tenggelam dalam isaknya. Pada waktu pandangannya terbentur lengan kiri si gadis yang telah buntung, tiang letak kuasa menahan keharuan hatinya lah memandang ke depan membuang muka untuk menjatuhkan beberapa butir air metu yang hendak meloncat riuh. Pemuda itu mengerutkan keningnya dan pandangannya semakin basah. Di luar pondok hujan masih turun merinai. Kenangan pada Sian HWA di padang rumput dalam hujan yang menggila seperti ini membayang di ruang matanya. Teringat akan Sian HWA yang telah meninggal dunia karena tusukan pedang kongden dan BWEHWA, hati tiang leh serasa diiris-iris. Sungguh malang sekali nasib sumuainya Sian HWA mengorbankan nyawanya untuk melerai pertempuran yang terjadi antara kongden dan BWEHWA. Dan sekarang BWEHWA menderita seperti ini, tak kuasa ia memandang kepada BWEHWA. Hatinya teramat kasihan. Gadis itu telah membuntungi lengannya. Sesungguhnya ia tidak menaruh marah atau dendam akan tetapi mengapa gadis itu membuntungi lengan kirinya sendiri. BWEHWA, mengapa kau lakukan mengapa? Ahaha, BWEHWA hati tiang leh menjerita keruan rasa. Tiang leh kokoo, suara yang lernah terdengar memanggil namanya. Tiang leh menggerakkan kepalanya. Memandang BWEHWA. Dilihatnya wajah gadis itu semakin memucat. Bibirnya digigit menahan rasa nyari yang amat lebat di dalam dadanya. Sementara air mati si gadis berderai-derai memandang tiang leh dengan tatapan yang penuh cinta kasih. Kokoo, bibir si gadis bergerak lagi memanggil. Tiang leh mengangkat tangan kirinya mengusap pipi BWEHWA dengan usapan halus. Semakin berderai air mati si gadis merasakan sentuhan tangan pemuda itu pada pipinya lah menggigit bibir lagi menahan rasa nyeri dan pelu memandang ke arah lengan kanan yang buntung itu. Tiba-tiba BWEHWA bangun dan menciumi lengan buntung tiang leh sambil menangis mengguguk. Tiang leh kokoo, aku. Aku berdosa kepadamu. Aku membuntungi lenganmu. Aduh kokoo, kau, kau kasihan sekali, lenganmu, kokoo. Biarlah aku membuntungi lenganku yang satu ini. Kokoo kau ampunilah aku. Jangan kau marah padaku. Suara BWEHWA terputus-putus. Tiba-tiba gadis itu menjerit lirih dan mendekapkan tangan kanannya pada dada yang terasa sakit bukan main. Darah segar menyembur dari mulutnya, bibir gadis itu digigit keras-keras sampai mengeluarkan darah, sementara wajahnya semakin pucat seperti mayat. Tiang leh cepat menyusut darah merah yang membasai dada BWEHWA. Dan menotok dada itu menghentikan keluarnya darah. Pandangan BWEHWA semakin sayu dan redup, bibirnya bergetar mengucapkan kata-kata yang tak terucapkan oleh lidah yang tiba-tiba menjadi keluh dan sukar untuk bernapas. Mulut gadis itu terbuka. Tiang leh terkejut sekali melihat keadaan gadis ini. Cepat ia menyalurkan hawa iwakang di pundak BWEHWA dan berkata pelan, cepatkah salurkan hawa murni di perutmu dan salurkan ke dada. Hati-hati jangan sampai menyerang pernapasanmu. BWEHWA tidak menyahutlah merasakan hawa hangat menyentuh pundaknya. Tiba-tiba segumpalan darah hitam keluar dari mulutnya. Koko O. BWEHWA menjerit. Ia merasa sakit yang membuat semua uratnya perih dan kepalanya pening, lalu jatuh terkulai di pangkuan Tiang Le. BWEHWA. Tiang Le memeluk gadis itu. Tak memperdulikan lagi darah hitam yang telah menodai bajunya, tubuh BWEHWA di dekatnya, sementara Tiang Le menjerit keras. BWEHWA. HWA Moai jangan kau mati jangan kau mati BWEHWA, duh. Bagair nana ini, ya Tuhan, tolonglah BWEHWA, bagaimana ini? BWEHWA? Tiang Le menjadi panik. Ia memang tak mengenal ilmu pengobatan, dan tidak tahu bagaimana caranya mengobati luka dalam. Dan begitu dilihatnya keadaan gadis, sumuainya ini sangat mencemaskan hatinya dan membuat pikirannya menjadi kalut dan tidak tahu apa yang mesti ia perbuat. Ia tak tahan melihat kepergian BWEHWA ke alam lain dalam keadaan mengenaskan hati seperti ini. Saking tegangnya urat syarafti yang le dan tak tahu apa yang mesti ia perbuat, tiba-tiba ia merasakan seluruh alam ini menjadi gelap dan tertutup kelam kabut. Di alam sadarnya ia melihat BWEHWA melayang tinggi. Amat tinggi sekali gadis itu terbang dan tiang letak kuasa menjangkau tangan gadis itu yang menggapai-gapai kepadanya. Memanggil namanya, menjerit meminta tolong padanya. Akan tetapi ia pun hanya membalas dengan teriakan kuat dan menjerit memanggil-manggil nama si gadis. BWEHWA? BWEHWA jangan kau pergi, jangan. Kau tinggalkan aku, aku akan menyusulmu, aku akan menyusulmu, tunggulah BWEHWA. Tiang lei merasakan sebuah geledek menyambar di atas kepalanya. Seluruh alam menjadi putih, matanya menjadi silau oleh keputihan yang seperti salju. Ia merasa sebuah tangan menghempasnya kuat-kuat dan jatuh ke bumi membuat kepalanya demikian sakit dan nyeri. Jeritan panjang menyebut nama BWEHWA menghantar ia ke alam sadar di dalam pondok. Pertama-tama dilihatnya, hujan masih meriak di luar pondok. Kabut di luar melayang-layang disiram gerimis dan kekelaman menjelang sore hari. Sebuah kilat menyambar, berkeredat menerangi ruangan di dalam pondok kecil. Sesosok tubuh bersilah di depan seorang gadis yang telah duduk meramkan matanya. Perlahan-lahan muka gadis itu menjadi merah. Sebuah tangan manusia terlekat di pundak si gadis. Orang tua itu terdengar menghela nafas panjang, bukalah matamu. BWEHWA, lihatlah alam sekeliling ini demikian indahnya, kuatkanlah hatimu. Berbahagialah orang yang tabah hati menghadapi segala kesakitan. Hanya sabar dan ketabahan hati dan pasrah kepada ilahi, ia itulah obat yang maha mujarab untuk menghilangkan segala sakit dan penyakit. Tubuh ini adalah ciptaan yang maha kuasa ia pula yang menentukan mati dan hidupnya seseorang. Bangunlah BWEHWA, belum waktunya Tian memanggilmu. Kuatkanlah batinmu, lupakanlah tubuh jasmanimu jangan hiraukan sakit di tubuh renung. Berkatalah pada dirimu, aku pasti sembuh, karena aku akan hidup. BWEHWA membuka matanya. Menjatuhkan diri kepada orang tua di hadapannya dan berlutut sambil menangis. Lociampua, terima kasih untuk nasihatmu. Dada saya tidak terasa sakit lagi, tubuh saya serasa enteng dan ringan. Kakek, aku berhutang budi kepadamu, memang aku harus sembuh, aku harus. Hidup BWEHWA menangis mengguguk di hadapan si kakek. Kakek itu sudah nampak tua sekali. Ia bersilah di hadapan si gadis. Kedua kakinya sudah buntung, wajahnya dengan keriput dan semua rambutnya putih, berjenggot putih pula, berpakaian dengan kain putih sederhana terbuat dari kain yang kasar akan tetapi nampak bersih, akan tetapi mempunyai pandangan yang sejuk dan membawa ketenangan dan kedamaian bagi siapa saja yang menatap matah, tua itu. Tiang Lai bagaikan orang baru sadar dari mimpi yang amat buruk memandang kepada kakek buntung yang membelakanginya, akan tetapi alangkah heran dan girang hatinya melihat BWEHWA sudah dapat duduk di depan kakek itu. Cepat Tiang Lai berlutut di hadapan kakek itu, di samping BWEHWA. Loh Ciam Pua, hamba yang rendah, hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sumoai hamba yang terluka berat ini, sekarang mengaturkan banyak terima kasih kepada kau orang tua yang telah menolong BWEHWA Sumoai. Namamu Sang Tiang Lai, bukan? Sudah kusaksikan sepak terjangmu kemarin siang itu waktu menghadapi orang-orang Butek Sian Li, kepandaianmu hebat bukan main, mengingat aku kepada Su Chow Sui Kek Sian Su. Eh, Tiang Lai, dari mana kau dapat mainkan ilmu silat topik Yam Hoat, Sian Tian Jiu dan langkah-langkah ajaib itu si kakek kaki buntung bertanya dengan pandangan yang penuh diliputi oleh kesabaran dan ketenangan batin. Loh Ciam Pua saja yang bodoh, pernah mempelajari dari sebuah kitab kuno yang dapat saja ketemui dari Nona Cia Pei Pei, kalau boleh saja tahu, siapakah? Loh Ciam Pua ini. Si kakek kaki buntung menarik napas panjang ia merabah jenggotnya yang putih panjang sebatas dada, suaranya pelan dan lembut menyejukkan. Siapa aku? Sebetulnya hanya sebuah nama yang kosong saja, orang muda. Nama manusia akan segera lenyap dan dilupakan orang, apabila tubuh ini akan masuk ke dalam kubur. Untuk apa aku perkenalkan kepadamu? Akan tetapi karena kau telah mewarisi kitab peninggalan Su Chow Sui Kek Sian Su, maka baiklah ku perkenalkan diriku yang tak berarti ini. Dulu nama ku Ling Heng San, kemudian orang-orang menyuluk Ki Sien Kun Butek, akan tetapi aku sudah tidak memakai nama itu lagi. Pernah pada puluhan tahun yang lalu, aku diberi sedikit pelajaran ilmu silat tangan kosong dari kakek tua Renpa Sui Kek Sian Su, manusia setengah dewa, yang kabarnya telah meninggal, akan tetapi seringkali ia muncul bagaikan malaikat turun ke bumi. Dua kali saja aku pernah bertemu dengan Sui Kek Sian Su itu pada puluhan tahun yang lalu, pernah aku mendengar akan kitab silat tangan buntung yang ditulisnya. Orang muda beruntung sekali kau berjodoh mendapatkan kitab itu. Lo Chiam Pua, aku yang bodoh mohon petunjukmu. Si kakek kaki huntung meramkan matanya. Mengelah nafas panjang dan melirik ke arah BWEHWA yang ketika itu tengah menundukkan kepalanya. Bibir kakek itu bergerak perlahan seperti orang membaca doa, tidak terdengar kata-kata yang terucapkan oleh si kakek, akan tetapi anehnya, bibir yang bergerak itu merupakan bisikan perlahan kepada Tiang Le dan tidak terdengar oleh BWEHWA. BWEHWA, Tiang Le, ketahuilah olahmu bahwa sumo aimu ini mengalami luka dalam yang sangat parah. Menyesal sekali aku hanya dapat menolongnya pada batas yang tertentu. Chadis itu telah mengalami tekanan batin dan guncangan jantung yang cukup hebat. Tak menderita sakit jantung dan kanker dada yang pada saat itu belum ada obatnya. Apabila jantungnya bergoyang, apabila ia mengalami shock dalam hidupnya ia pasti akan muntah darah lagi. Kau kasihanilah dia, kau hiburlah, dan senangkanlah hatinya, karena ia hanya bertahan hidup hanya dalam beberapa bulan lagi saja. Tiang Le, jangan bikin ia bersedih hati. Hem, kalau tidak salah bagi penglihatan mataku yang sudah tua ini ia sangat mencintaimu. Mudah-mudahan, ia tidak akan mengalami kekecewaan dalam hatinya. Nah, itulah pesanku. Jangan kau katakan apa-apa kepadanya tentang ini. Tiang Le, surat dari seorang gadis kerudung hitam sumo aimu yang telah meninggal itu sudah berada di tanganku, biar nanti ku teruskan kepada kaisar. Nah, hanya itu pesanku dan kakek itu tidak meneruskan kata-katanya. Ia memandang Tiang Le melihat lengan kanan yang telah buntung sebatas pundak, senyum kakek itu menghias pada bibirnya yang tua. Beruntung sekali kau mempunyai lengan buntung karena itu adalah syarat utama bagi pelajaran ilmu silat tangan buntung yang telah kau kuasai dengan baik akan tetapi si kakek menggerakkan tangannya. Kemarilah Tiang Le, biar aku akan memberikan sedikit tenaga tuaku ini bagi kau orang muda yang sangat memerlukan iwakang tinggi. Dekatlah ke sini Tiang Le. Tiang Le segera menggeser ke depan. Terasa kedua tangan si kakek menyentuh pundaknya di kanan dan di kiri. Dan terdengar suara si kakek berkata pelan. Tiang Le aku akan memindahkan sebagian tenaga iwakangku ini untukmu. Pusatkan hawa tantian di dalam tubuhmu dan salurkan hawa yang keng dan imkeng yang akan ku kirim berganti-ganti dari kedua tanganku ini. Nah, terimalah. Tiang Le menuruti pesan si kakek. Ia mengerahkan hawa murni di pusar dan menahan nafas, menerima tenaga panas yang membanjir ke tubuhnya melalui pundak sebelah kiri, bagaikan aliran listrik tubuh Tiang Le bergetar. Hawa panas mendesak dengan amat kuatnya, hampir saja Tiang Le mencelat ketika merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas seperti dibakar. Akan tetapi, karena ia menaruh kepercayaan penuh kepada si kakek kaki buntung yang pada puluhan tahun yang lalu terkenal dengan julukan Sien Kun Butek Lim Heng San, ia memasrahkan dan membiarkan tubuhnya menjadi merah seperti udang direbus. Wajahnya merah membara. Keringat sudah membasahi tubuhnya. Dan begitu tangan kiri kanan si kakek terangkat, tahu-tahu bagaikan segumpalan es yang menyentuh pundak kanannya tiba-tiba tubuh Tiang Le menggigil kedinginan. Hawa panas yang tadi terasa memanggang dirinya, kini berganti dengan hawa dingin yang luar biasa. Cepat Tiang Le mengatur pernafasannya dan mengerahkan tenaga Sien Keng membantu jalannya Hawa Im Keng yang membanjir tubuhnya. Saking dinginnya sampai Tiang Le mengkerotkan giginya yang berbunyi gemeretuk dan wajahnya menjadi biru dan seluruh rambut di kepalanya menjadi berdiri kaku laksana kawat berduri. BWE HWA yang melihat pemindahan tenaga Sien Keng yang luar biasa ini menjadi heran dan terkejut. Akan tetapi diam-diam ia menjadi girang bukan main melihat wajah Tiang Le bertambah segar dan merah kembalilah menatap wajah pemuda itu dengan pandangan sayu dan penuh cinta kasih. Tidak lama kemudian, ada sekitar dua jam, kakek kaki buntung itu menarik kedua tangannya dari pundak Tiang Le dan berkata, Penaga Sien Keng di tubuhmu bertambah berlipat ganda. Oeh karena itu, ku harapkan gerak tangan kilat yang pernah kau pelajari boleh menjadi bagian ilmu silat yang mahasakti, akan tetapi ingatlah Tiang Le, janganlah sebarangan engkau menjatuhi tangan maut kepada lawanmu. Perhatikanlah ini jikalau engkau menuruti nafsu hati, percayalah engkau akan menemui segala penderitaan dalam hidupmu. Dalam keadaan tubuh yang masih terasa lemah sekali, akan tetapi terasa ringan dan enteng, Tiang Le berlutut. Terima kasih atas budi baik dan petunjuk loci ampua. Nah, Tiang Le oleh karena tiada ada apa-apa lagi yang dapat ku berikan kepadamu, maka aku bermohon diri dan ingatlah pesanku tadi, untuk semua aimu, selamat tinggal. Sekali tubuh si kakek buntung itu berkelebat. Tau-tau telah lenyap dari hadapan Tiang Le dan BWEHWA. Diam-diam mereka menjadi terkejut bukan menakan kehebatan kakek kaki buntung yang pada puluhan tahun yang lalu pernah menggemparkan dunia persilatan dengan ilmu silat tangan kosongnya yang bernama kepalan dewa tanpa tandingan. Hebat! Sumo ai syukur kau telah sembuh, nol ya, masih sakitkah dadamu? Tanya Tiang Le begitu menengok kepada BWEHWA yang memandangnya sambil tersenyum dan mengangguk. Kakek kaki buntung itu yang menolongku, koko ia hebat entah dengan care apa ia menyembuhkan lukaku di dada. Hanya begitu ku sadar, aku mendengar bisikan-bisikan perlahan yang amat mengejutkan isi hati dan menghilangkan rasa nyari yang tadinya menyerang dadaku. Nol ya, koko, aku khawatir sekali, kenapa kau tertidur begitu lama? Sampai seharian itu kau tidur menggeletak di situ, tadinya inginku banguni engkau akan tetapi kakek kaki buntung itu mencegahnya. Oh ya, teringatlah kini Tiang Le. Ia memang tidak sadar diri lama, akan tetapi mengapa mimpinya itu amat menakutkanlah bermimpi melihat BWEHWA naik ke langit sambil menggapai-gapaikan tangannya lah menjerit memanggil BWEHWA. Rasanya dalam mimpi yang amat buruk itu, ia takut sekali kehilangan BWEHWA. Entah mengapa, koko, Tiang Le menoleh, namanya disebut begitu mesra oleh BWEHWA dan gadis itu tersenyum sambil berkata manja, koko, aku pasti sembuh, jika badan ini mengatasi nyawa, aku akan sembuh dan ingin hidup, koko Tiang Le jangan kau tinggalkan aku lagi ya. Air mati si gadis berlinang-linang menatap pemuda di depannya. Tiba-tiba ia menjatuhkan kepalanya dan menangis di dada Tiang Le. Koko, aku, aku tak ingin mati koko, aku tak ingin berpisah denganmu, suara BWEHWA terdengar terisak. Tiang Le mengusap rambut di kepala si gadis. Membelainya dengan mesra dan penuh perasaan. Pandangannya menatap keluar pondok, di luar memang sudah gelap. Embun menurun dari puncak. Sementara suara air hujan masih mengericak turun dari atas atap pondok, angin dingin sangat dingin berhembus menerpa kedua orang muda di dalam pondok itu. Api unggun yang rupanya telah dinyalai oleh si kakek kaki buntung masih bernyala bergoyang-goyang lidah api itu ditampar angin yang berhembus dari luar. Pada saat si gadis menangis di dadanya, Tiang Le teringat kepada perkataan si kakek yang tadi didengarnya. Kau kasihanilah dia, hiburlah dia dan senangkanlah hatinya, karena ia hanya bertahan hidup. Hanya untuk beberapa bulan saja, Tiang. Bagaikan diiris-iris hati Tiang Le, ia mendekapkan tangan kirinya menyentuh pundak si gadis. Bertambah keras tangis BWE HWA merasakan kasih sayang usapan tangan kiri pemuda itulah menangis mengguncang-guncangkan bahunya. Tiang Le, Koko, alangkah bahagia hatiku, akhirnya, aku, aku mendapatkan. HWA Moai, jangan menangis, jangan bersedih hati. Aku kini berada di sampingmu mengapa kau bersedih? HWA Moai, kau tidak boleh menangis, tidak. BWE HWA mengangkat wajahnya. Sebuah pandangan yang redup membuat dada Tiang Le berdebar-debar. Tak tahan. Setitik air matu, Tiang Le meloncat-jatuh menimpah wajah si gadis. HWA Moai, aku menangis karena bahagia, kau, aku. Koko mengapa kau bahagia ini karena akukah? Tiang Le mengangkat dagu si gadis. Mengecuk bibirnya lembut. HWA Moai, aku, aku bahagia karenamu. Aku, entah mengapa aku sangat menyayangimu BWE HWA, nah, sekarang kau tidak boleh bersedih. Ingat, kalau kau menangis, aku pasti akan menangis. BWE HWA mengusap matanya dengan tangan kanannya. Sebuah senyuman menghias di atas sepasang matu yang berlinang air matu yang hendak meruntuh, akan tetapi apabila anak sungai kecil itu melintas di pipi si gadis, tangan kiri Tiang Le menyentuh lembut dan berkata, Kau tidak boleh bersedih, BWE HWA. Aneh sekali, suara Tiang Le begitu tergetar. Apabila ia teringat akan perkataan si kakek kaki buntung. Hatinya merenyuh pilu dan ingin dia menghibur gadis ini, memeluknya, mengatakan cinta kepadanya. Cok, Tiang Le, hatimu begitu lemah, begitu tak tega melihat ambang kematian yang hendak menjemput BWE HWA. Tiang Le mengangkat lagi dagu si gadis. Menundukan wajahnya dan mengecup dalam bibir si gadis yang menyedotnya dengan panjang dan penuh gairah cinta. Sebuah petir menyambar berkeredat merupakan lidah api yang menerangi atap pondok itu. Api unggun bergoyang-goyang disapu terpaan angin malam. Suara binatang gunung meningkai datangnya malam hari yang gelap. Udara bertambah dingin, apabila embun bertambah tebal berkeliaran dan menyelimuti ruang di dalam pondok. Udara bertambah dingin. Akan tetapi sepasang manusia. Antara seorang pria dan wanita muda cantik. Bertambah ketat tenggelam dalam pelukan-pelukan yang menimbulkan gairah dan rangsangan keinginan untuk memiliki satu sama lain. Mereka tenggelam dalam impian yang begitu amat indah dan mengesankan. Akhirnya, apabila sebuah guntur menggelegar bagaikan hendak membelah bumi dan kilat menerangi alam ini, dua sosok tubuh roboh dalam keadaan lemas dan tiada daya dan keinginan lagi. Hujan gerimis turun di antara kekelaman malam. BWEHWA dan tiang lay terlena di dalam pondok dalam keadaan letih lung lay. Tangan kanan BWEHWA mengusap dada tiang lay yang hanya tertutup oleh gelapnya malam. Sebuah senyus si gadis menyungging kepuasan rasa hati yang tenggelam dalam alam bahagia yang begitu mengasyikan dan penuh hayalan-hayalan tinggi jauh pada awang-awang di atas. Sementara telinga tiang lay menggema jeritan-jeritan si gadis yang tadi didengarnya amat menusuk-nusuk perasaan hatinya. Sebuah jeritan BWEHWA yang dipersembahkan kepadanya sebagai lambang cinta kasih yang hanya terjalin pada kesunyian-kesunyian lembah tai hengsan yang sunyi membisu. Akan tetapi, apabila kesadaran itu datang pada pagi-pagi harinya, tiang lay melonjak dari tidurnya ketika dirasakannya badannya begitu malas dan cepat ia menyambar pakaiannya yang berserakan di dalam pondok dan sekali menggerakkan tubuhnya, di luar pondok itu ia cepat-cepat berpakaian. Wajahnya menjadi merah seperti dibakar. Telinganya menjadi panas. Matanya menjadi pedas melihat pemandangan-pemandangan barusan yang membuat ia bergidik melihat tubuh yang begitu polos dan menyeramkan tak berbalut sehelai benang pun. Teringatlah ia akan pengalaman-pengalamannya semalam dengan BWEHWA, bila Apa yang pernah ku lakukan terhadap gadis itu? Ya, Tuhan. Sudah gila kah aku? Betul aku sudah gila. Tiang leka sudah gila. Dalam keadaan hati yang tidak keruan ini, pemuda itu membentur-benturkan kepalanya dengan batu gunung dan nampak darah merah meleleh dari kepala tiang le yang pecah oleh hantaman pada batu gunung yang keras itu. Hatinya menyesal. Bukan main. Lah menjambak rambutnya. Membenturkan kepalanya. Pada ketika itulah sebuah jeritan lirih mengiringi berkelebar tubuh BWEHWA yang terus memeluk tiang le. Koko, kau, kau, kenapa kau jadi begini, koko? Dengan pandangan mat merah, pemuda buntung itu menoleh kepada BWEHWA dan melepaskan rengutan pada pelukan si gadis. BWEHWA apa, apa yang telah kulakukan kepadamu, apa yang terjadi sesungguhnya? Ya Tuhan, BWEHWA kau bunuhlah aku, bunuhlah aku. Tangan kiri tiang le menampar kepalanya. Darah merah membanjir dari kepala itu. BWEHWA menubruk pemuda itu dan menangis. Koko, kenapa kau jadi begini? BWEHWA kau katakanlah, aku, aku, ahahar, mengapa aku jadi begini? BWEHWA, aku telah, telah mi, mi, ahaha sebaiknya aku mampus. Koko, mengapa kau? Kau menyesal atas perbuatan kita semalam? Ya, kau tentu menyesal koko. K, rina, koko, katakanlah mengapa kau menyesal, mengapa? Tiang le memandang BWEHWA. BWEHWA mencucurkan air mata. BWEHWA menangis dengan amat sedihnya. Baunya bergoyang-goyang menahan isak tangis. Hidungnya berkembang kempis dan pipi itu telah menjadi basah, memandang tiang le. Pada ketika itu, terngiang sebuah kata-kata dari kakek kaki buntung yang semalam didengarnya, kau hiburlah dia senangkan hatinya jangan membuat ia bersedih hati, kasihanilah dia, karena ia hanya bertahan hidup hanya untuk beberapa bulan saja. Tiang le ketawilah olahmu bahwa sumoai ini mengalami luka dalam yang amat parah, ia menderita sakit jantung dan kanker dada yang sampai saat ini belum ada obatnya. Apabila jantung bergoyang dan mengalami sok dalam hidupnya, ia akan muntahkan darah lagi. B.W.E.H.W.A. Koko Tiang le menubruk gadis itu dan merangkulnya dan berkata dengan suara yang tertahan-tahan, H.W.A. Moai, aku telah berdosa kepadamu, aku membuat engkau. Jari telunjuk B.W.E.H.W.A. menekan mulut si pemuda. Tidak Koko, aku tidak menyesal. Malahan aku merasa bahagia sekali Koko. Tiang le Koko aku sudah menganggapkah sebagai suamiku. B.W.E.H.W.A. menyesal kau? Tiang le menggigit bibirnya. B.W.E.H.W.A. mengusap kepalanya yang berdarah bekas ia benturkan tadi itu. Kedua pasang metu saling menatap dan saling berpandangan. Ketika hati Tiang le merenyuh. Perih sekali dan terharu melihat keadaan B.W.E.H.W.A. Apakah dia teringat akan nasib si gadis? Ia ingin sekali memeluknya, menghiburnya dan mengusap butir-butir air metu itu. Akan tetapi apabila teringat akan perbuatan semalam, suatu perbuatan yang semestinya tak boleh ia lakukan. Memalukan. Ingin sekali saat itu bumi yang dipijaknya amblas dan menguburnya hidup-hidup. Tak tahan ia mengingat itu. Akan tetapi, ia tak tega membuat B.W.E.H.W.A. bersedih. Tak mau membuat gadis itu cepat-cepat menuju ke jalan kematian. B.W.E.H.W.A. tak boleh mati. Sementara itu peperangan terjadi di mana-mana. Pasukan-pasukan Mongol berkeliaran di daratan Tionggoan, pedalaman Tiongkok. Dan mereka bergerak ke arah kota raja dengan teriakan-teriakan menggemuruh. Sambil berjalan itu mereka melakukan perampokan dan perkosaan-perkosaan dan membakari rumah-rumah penduduk, serta membunuhi banyak lelaki-lelaki bangsa Han dan menculik perempuan-perempuan cantik. Kerusakan-kerusakan terjadi di mana-mana. Jeritan-jeritan kematian dari Aniyaya pasukan Mongol penjajah menjulang setinggi langit. Suasana perang terjadi di mana-mana. Kerang orang gagah dan yang berjiwa Patriot telah menggabungkan diri merupakan kelompok-kelompok kaum pejuang melawan tentara Mongol dengan penuh gigih dan bertekad mempertaruhkan nyawa. Pintu gerbang kota raja selalu tertutup dan dijaga oleh pasukan-pasukan tentara Song dengan ketat. Barisan panah dan api bersiap jaga di atas tembok kota apabila sewaktu-waktu pasukan penjajah menerobos masuk. Suasana di dalam kota raja begitu tegang dan mendebarkan hati. Di mana-mana pasukan Song mengadakan penjagaan dengan ketat dan teratur secara bergilir. Karena tentara Mongol sudah hampir mendekati tapal batas kota raja, maka hubungan kota raja untuk sementara waktu terputus dari dunia luar. Bangsa Han tidak diperbolehkan keluar dari kota raja kecuali pasukan-pasukan Song yang hendak dikirim untuk menghancurkan tentara Mongol dan membantu perjuangan para orang gagah di luar kota raja. Jauh di luar kota raja, di sekitar padang rumput yang amat subur terdapat sebuah telaga, di tempat inilah pasukan Mongol yang dipimpin oleh KHU Wilay Khan, menjadikan markas besar untuk sementara, sambil menunggu bala bantuan dari tokoh-tokoh dunia barat. Di sini terdapat telaga yang banyak airnya, dan di tempat ini terdapat tempat yang amat subur pula, sedangkan daerah itu sebagian besar terdiri dari padang pasir yang gundul. Selain itu, dari telaga dapat pula melakukan perjalanan air sampai ke Sungai Kuning dan ke sebelah tenggara kota raja, sehingga tempat inilah yang tengah direncanakan oleh KHU Wilay Khan untuk menggempur kota raja. Akan tetapi, tentu saja KHU Wilay Khan takkan menjadi orang besar kalau tidak mempunyai siasat kepemimpinan yang amat jardik. Di luar saja kelihatan markas itu merupakan markas besar, namun pada hakikatnya, markas besarnya dipecah-pecah dan berada di mana-mana. KHU Wilay Khan yang licik ini dengan secara diam-diam bersekutu dengan seorang jenderal kepercayaan dari kota raja yang bernama Bong Bang Sianjin dan atas siasatnya, KHU Wilay Khan menantang tentara Song untuk mengadakan pertempuran di pegunungan Taihangsan. Tentu saja Kaisar menerima tantangan ini, dan dengan segera ia mengerahkan prajurit-prajurit pilihan kota raja dalam pimpinan Bong Bang Sianjin atau dikenal di kota raja dengan sebutan Bong Go Answe, jenderal Bong. Justru pengerahan secara besar-besaran menggempur tentara Mongol di pegunungan Taihangsan inilah yang membuat pertahanan di kota raja menjadi lumpuh dan lemah, karena begitu pasukan pilihan meninggalkan kota raja atas pimpinan jenderal Bong, masuklah tentara Mongol dengan teriakan-teriakan bergemuruh menyerbu kota raja. Kaisar menjadi terkejut sekali. Ia menjadi tertipu oleh jenderal Bong yang telah memhujuknya untuk membawa pasukan pilihan ke Taihangsan. Sedangkan kota raja menjadi lemah dan lumpuh. Banjir darah terjadi di kota raja. Tentara Mongol dengan ganasnya memasuki kota raja. Perang tanding yang tidak sesuai pada saat ini berjalan dengan amat cepatnya. Darah merah dari pasukan Song yang tidak mempunyai kekuatan lagi membasai jalan kota raja. Pasukan-pasukan tentara Mongol yang dipimpin oleh KHU Wilaykan mengadakan penyembelian secara besar-besaran terhadap laki-laki bangsa Han. Wanita menjerit, menangisi suaminya yang telah mati dipenggal oleh golok bangsa Mongol yang tak memberi ampun kepada bangsa Han ini. Kaisar Song Chuling kedapatan telah membunuh diri akibat kebodohannya sendiri yang mudah saja tertipu oleh jenderal Bong yang berhianat kepada bangsanya. Dengan darahnya sendiri kaisar itu menulis di atas tembok singgah sana kerajaan yang berbunyi demikian. Mati karena kebodohan. Sampai jumpa di video selanjutnya.